Kita sampai disahkannya undang-undang cipta kerja disahkan, bukan hanya buruh yang kebagian menderitanya, tapi seluruh masyarakat, seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia kebagian juga. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kita semua disini adalah pekerja, kita semua disini memiliki anak, dan anak cucu kita mau dikemanakan nasib anak cucu kita jika undang-undang cipta kerja. Kita berada di Jalan Taman Pembaharuan, Kabupaten Purwakarta melaporkan secara langsung demo buruh hari ketiga. Menurut informasi bahwa demo ini sekitar 60 ribu lebih ya, 60 ribu lebih diikuti oleh para buruh yang ada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali terkait undang-undang cipta kerja yang kemarin sudah disahkan oleh DPR, tetapi setelah disahkan ternyata menuai protes yang cukup besar dari kalangan mahasiswa dan buruh. Mahasiswa dan buruh tidak menerima undang-undang cipta kerja, bahkan menolak terkait undang-undang tersebut, sehingga demo besar-besaran yang kita lihat kemarin. Bahkan kalau kita lihat teman-teman efek dari aksi demo mahasiswa dan buruh itu beberapa tempat mengalami kerusakan. Seperti yang kita lihat di Jakarta, ada pos polisi ini dibakar masa, kemudian ada halte yang di Jakarta ini dibakar juga, ada kejadian lagi mobil berperat merah ini juga dirusak oleh masa. Dan kalau kita lihat di Surabaya, ada beberapa tempat yang dirusak oleh masa juga, sehingga Bu Risma hari ini marah-marah kepada pendemu. Mengapa kau rusak kotaku? Itu teman-teman beberapa kejadian yang kemarin kita lihat bersama aksi yang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa yang cukup besar. Dan itu tidak hanya di Jakarta, ternyata di Surabaya ada, di Medan ada, di Tangerang, Bandung, dan beberapa tempat lainnya juga melakukan aksi demo. Nah, kemarin kita juga lihat teman-teman apa yang dilakukan buruh itu sebenarnya meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Loh yang disahkan oleh DPR dengan cara Presiden menerbitkan perpu. Ini permintaan dari mahasiswa dan buruh. Sehingga harapan buruh memang itu perpu segera diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Dan mengenai perpu tersebut ternyata juga mendapat dukungan teman-teman dari Ritwan Kamil. Ritwan Kamil ini, Gubernur Jawa Barat ini mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi supaya Presiden menerbitkan perpu mencabut Undang-Undang Omnibus Loh. Kita lihat beritanya teman-teman dari CNN Indonesia. Kita baca, Ritwan Kamil tunggu respon Jokowi soal perpu Omnibus Loh. Nah, ini teman-teman, Ritwan Kamil berani mengirim surat kepada Jokowi supaya Jokowi membuat perpu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau perpu Omnibus Loh Cipta Kerja. Surat bernomor 560-4395 di Senakertrans itu di Teken Bria yang akrab di Sapa Emil pada hari Kamis, pada tanggal 8 Oktober 2020. Nah, kemarin beri teman-teman dari teman Kamil mengirim surat kepada Presiden Jokowi supaya Presiden Jokowi menerbitkan perpu mencabut Undang-Undang Omnibus Loh Cipta Kerja. Suratnya sudah hari ini menurut Kabiru Hukum kata Ritwan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat 9 Oktober 2020. Emil Banglen, Ritwan Kamil menuturkan ada dua surat yang disampaikan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Pertama, surat kepada Presiden. Kedua, surat kepada DPR. Nah, ini teman-teman. Ternyata, Ritwan Kamil merespon tuntutan dari buruh dari mahasiswa supaya menerbitkan perpu Presiden Jokowi. Dan ini ditindaklanjuti oleh Ritwan Kamil. Ini respon yang cukup positif menurut saya apa yang dilakukan oleh Ritwan Kamil. Ini merupakan perjuangan juga menurut saya dari Ritwan Kamil yang berani mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Emil menambahkan, pihak-pihak yang menolak Omnibus Loh Cipta Kerja dapat menyampaikan argumennya kepada Mahkamah Konstitusi MK dengan mengambil jalur uji materi atau judicial review. Nah, itu teman-teman yang disampaikan email. Maka sebenarnya masih ada jalan lain, yaitu dengan uji materi di Mahkamah Konstitusi, di MK. Jadi, pihak buruh atau mahasiswa menyampaikan argumenasinya untuk mengugat Udang-Udang Omnibus Loh Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR. Jadi, masih ada jalan sebenarnya. Walaupun jalan itu ya sangatlah rumit, bagaimana tidak bahwa Presiden, kemudian DPR sudah sepikir sepakat untuk menerbitkan Udang-Udang Omnibus Loh. Bagaimana dengan MK? Tentu harapannya tipis untuk dikabulkan, tetapi inilah perjuangan yang harus dilakukan. Jika perpu yang diharapkan oleh mahasiswa dan oleh buruh tidak diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Salah satu cara memang harus uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, teman-teman, selain Ridwan Kamil, ada juga sosok yang selama ini menjadi sorotan publik menyoroti terkait Udang-Udang Omnibus Loh Cipta Kerja. Dan beliau adalah Jenderal TNI Bapak Kadot Normantjo juga menyikapi terkait Udang-Udang Omnibus Loh. Kita baca, teman-teman, beritanya dari Pak Kadot Normantjo. Saya ambil dari jpnn.com, teman-teman. Situasi panas, pernyataan Jenderal Kadot Normantjo langsung mengarah ke Jokowi. Wow! Ini luar biasa, teman-teman, keberanian Pak Kadot yang memberikan respon terkait Udang-Udang Omnibus Loh dan itu diarahkan kepada Presiden Jokowi. Kita baca, teman-teman, beritanya Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan TNI Kadot Normantjo menilai Presiden Jokowi seharusnya tidak menghindari gelombang demontrasi menolak Udang-Udang Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah daerah. Kamis 8 Oktober 2020. Ini yang disampaikan Pak Kadot seharusnya ketika ada demo itu di Jakarta, Presiden Jokowi harusnya tidak pergi, tidak keluar dari Jakarta. Harusnya dihadapi para demonstran apa keinginan dari masyarakat yang melakukan unjuk rasa. Tetapi yang kita lihat, teman-teman, malah Presiden Jokowi ini keluar dari Jakarta, dia ke tempat asalnya yaitu di Solo untuk nyekar, kemudian mengunjungi Food Estate yaitu Lumpung Pangan Nasional, kemudian di beberapa tempat lain Jokowi yang beliau kunjungi. Jadi tidak menemui para demonstran. Ini yang dikritik oleh Pak Kadot Normantjo. Harusnya Presiden Jokowi tidak menghindari aksi gelombang unjuk rasa dari mahasiswa dan buruh. Sebab, bagi Presidium kami, aksi yang terjadi di berbagai daerah, terutama di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, merupakan akses dari sikap DPR bersama pemerintah terkait pengesan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Ini cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Kadot Normantjo. Jadi akses diterbitkannya Undang-Undang Omnibus Solo Cipta Kerja mengakibatkan para mahasiswa ini turun ke jalan para buruh juga turun ke jalan untuk melakukan aksi DIMU menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini masanya cukup banyak teman-teman cukup besar dari aksi buruh tidak hanya di Jakarta tetapi ada di Medan di Bandung di Jawa Barat di Tangerang di Surabaya dan di beberapa kota lainnya melakukan unjuk rasa intinya menolak Undang-Undang Omnibus Solo Cipta Kerja. Nah akibatnya yang terjadi kemarin itu aksi kericuan ini juga terjadi aksi berhadapan-hadapan antara apal keamanan mahasiswa dan buruh ini juga terjadi itu akibat dari kebijakan yang diambil oleh DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja akibatnya DIMU besar-besaran yang terjadi itu pun Presiden Jokowi ini tidak menghadapi langsung para demonstran beliau malah pergi dari Jakarta untuk mengunjungi beberapa tempat dan memang itu sah-sah saja Presiden Jokowi keluar dari Jakarta kemudian melakukan tugas-tugas beliau sebagai seorang Presiden tetapi alangkah baiknya kalau waktu demo itu Presiden Jokowi itu hadir menghadapi para demonstran apa keinginan para demonstran ini yang mesti dijawab oleh Jokowi harusnya seperti itu teman-teman kita baca berikutnya teman-teman aksi yang terjadi sesungguhnya merupakan akibat dari keputusan DPR dan Presiden yang abai dan tidak memperhatikan aspirasi buruh kampus para guru besar ucap Gadot Normantio apalagi penolakan juga datang dari ormas keagamaan khususnya PBNO PP Muhammadiyah mahasiswa LSM dan organisasi masyarakat lainnya apa yang disampaikan Pak Guru Nurmanto saya pikir benar bahwa aksi menolak undang-undang cipta kerja itu sebenarnya tidak hanya dari mahasiswa tidak hanya dari buruh tetapi juga dari ormas Islam yang besar di Indonesia yaitu PBNO dan PP Muhammadiyah serta LSM lainnya yang menolak terkait undang-undang cipta kerja tersebut jadi sebenarnya buruh tidak sendiri jadi banyak kalangan banyak masyarakat yang juga menolak terkait undang-undang omnibus lo cipta kerja namun DPR dan pemerintah tetap memaksakan untuk memutuskan dan mengesahkan RUU omnibus lo menjadi undang-undang atas reaksi penolakan yang masih terjadi di seluruh Indonesia sudah seharusnya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak menghindari dan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya tegas Gadot Nurmantio itu yang disampaikan Pak Gadot artinya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Gadot ini ditujukan kepada Presiden Jokowi kalau ada demo mahasiswa masyarakat itu sebaiknya ditemui Presiden karena sebenarnya demo itu memang ditujukan kepada DPR dan kepada pemerintah dalam hari ini kepada Presiden dan Presiden ternyata tidak menemui para demonstran dan malah beliau keluar dari Jakarta untuk mengunjungi beberapa tempat itu teman-teman yang disampaikan Pak Gadot Nurmantio selaku Presidium kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang juga prihatin terhadap undang-undang cipta kerja yang disahkan oleh DPR yang menemui protes dari kalangan mahasiswa dan para buruh nah teman-teman selain apa yang disampaikan Pak Gadot Nurmantio maupun Redwan Kamil ada juga pernyataan yang disampaikan oleh Pak Amin Rais saya lihat dalam video di Amin Rais official teman-teman Pak Amin Rais menyatakan bahwa sebenarnya undang-undang Omnibus cipta kerja tidak hanya di Indonesia tetapi di beberapa negara lain ini juga punya undang-undang Omnibus dan itu sebenarnya merupakan undang-undang yang menurut Pak Amin Rais adalah undang-undang sapu jagad yang ini merugikan para buruh itu yang disampaikan Pak Amin dan nanti teman-teman akan saya taruh di link deskripsi silahkan teman-teman simak apa yang disampaikan Pak Amin Rais terkait undang-undang Omnibus yang ini membuat para buruh semakin tertekan apalagi kalau kita lihat teman-teman di era saat ini saat pandemi virus corona sedang melanda bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga beberapa negara ini yang menjadi semakin sulit bagi para buruh sehingga aksi demo kemarin itu adalah ekspresi dari para buruh yang tidak setuju atau menolak terkait undang-undang Omnibus itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih